Intro Nasib jadi obek, tiap pagi begini terus kerjaannya Karena peningkatannya nih hidup nih rumahnya nih ah Nah gitu dong mas Bruno pagi-pagi udah rajin Beres-beres bersih-bersihin meja utin Eh emang situ siapa ngomong begitu mas saya? Eh mas Bruno jadi apa disini? Obek Pekerjaan obek ngapain? Bersih-bersih? Yaudah itu kan tugasnya bersih-bersih bener dong Itu bukan bosnya Ih kok bau gak enak sih bau asep Mas Bruno abis ngerokok ya? Ih gak ngerokok Itu bau rokok Oh tadi mas Bruno makan bubur Di sambil mas Bruno ada orang lagi ngerokok Mungkin mas Bruno ketempelan kali bajunya Siapa temannya mas Bruno? Iya Ih bilangin gak boleh ngerokok bahaya tau nanti bisa kena stroke loh Eh stroke mah Uti itu buat orang tua Nenek-nenek Eh penyak Teman mas Bruno masih 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 muda? Banyak itu gak kenal umur Tanya aja nanti dokter di kamar dokter lula Dibilangin gak percaya enak Ternyak uuti lama-lama ya Bener tanya coba nanti Oh nih Ini yang paling Ternyak Ternyak ada disini dari kemarin Sangkan baru Masih aja dia nih ah Coba orang baru aja Iya-iya Kak Kita baru ngomongin tadi Apa sih ngomongin apa sih? Kok ada asep-asep? Oh itu kang asep itu yang sebelah sana Bukan Ini nih mas Bruno pagi-pagi bau rokok Oh kang asep? Kang sate kali itu Kang asep maksudnya Oh kang asep Bau rokok mas Bruno dok Bajunya Abis ngerokok? Enggak. Teman Mas Runo yang ngerokok. Kan enggak bahaya kan dok? Gimana enggak bahaya? Mau diterangin sama dokter Lula atau dokter Dika? Dokter Lula lurus, kalau dokter Dika menggol-menggol belum ditutup sama ya. Cari alman nih mas. Udah tahu nih walaupun enggak ngerokok, tapi kan sebelahan berarti prokop pasif. Dapet, satu. Terus hitung-hitungan badan nih kita nih kalau yang agak lebih berat badannya, dua aja faktor resiko. Udah banyak tuh. Pokoknya hari ini sih diikutin aja deh. Jangan Jumawa mentang-mentang masih muda. Stroke banget, enggak kenal umur. Betul kata Uti. Betul banget, bisa segala usia kena. Ini kayaknya tiga-tiganya mengakinya. Kita ingetin, kita ingetin. Ini buat kita semua. Pokoknya ntar ikutin, bukan cuman nganterin dokter terus ilang ya. Ntar diikutin ya. Biar pantunnya agak nyambut. Oke dok. Nika. Aku yang mana diyangin ya. Boleh. Sama aja sih sebenernya. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Seperti biasa, kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Dan hari ini kita mau ngomongin topik yang lagi agak viral sebenernya ya. Agak berat sebetulnya ya. Karena kita baru dapet berita nih ya, baru denger bahwa ada anak muda umurnya baru berapa? 21 kalau nggak salah. 21 tahun. Tapi kok udah kena stroke? Coba dibayangin umur 21 tahun itu ya, saya sama Nika belum jadi dokter. Masih jauh. Masih bodoh-bodoh banget. Masih belajar. Masih nggak tahu mana yang liver, mana yang paru-paru. Udah kali. Udah, udah. Udah cuman maksudnya belum pegang pasien lah udah pasti. Iya, masih belajar lah banget. Jadi sebetulnya kita sedih sih kalau ngeliatin kemudian makin muda, makin muda, makin muda umurnya. Iya, bener banget. Katanya sih karena pengaruh kayak hidup ya, karena suka begadang. Tapi kita kemarin sekolah dulu suka begadang belajar, alhamdulillah ya. Alhamdulillah selamat gitu. Kayaknya selamat-selamat aja. Iya. Kita mesti bicara lebih jauh barangkali apa aja sih faktor resiko selain cuman begadang tadi. Iya. Dan buat anda yang barangkali pengen tahu lebih jauh mengenai masalah ini. Jangan lupa antar bisa telepon langsung kesini ya. Betul banget. Bisa langsung nanya sama dua narasumber yang seperti biasa kece banget ya. Yang pertama ada dokter Yonatan Adrian spesialis neurologi atau spesialis syaraf. Yang kedua ada langgan kita nih. Langgan kita yang udah balik-balik kemarin nih. Dokter Paidon El Toruan ya. Magister Yaksetan. Pokoknya kalau ngomongin makanan-makanan segala macem lalainya ke dokter Pai lah ya Pak Mirsa. Betul sekali. Nomor belakangnya jatuh dulu ya Pak Mirsa ya. 574-3476 buat Jakarta. Luar Jakartanya 574-3478 tambahin 021. Yes. Dan juga jangan lupa boleh lewat Instagram. Tinggal DM aja ke kita tuh di athaldokter.tvri. Jadi kita juga sebentar Pak Mirsa. Kita kembali saat lagi jangan kemana-mana Pak Mirsa ya. Tetap di Hal Dokter karena sehat itu. Asyik. Oke Pak Mirsa kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asyik. Masih ngomongin soal stroke pada usia muda nih. Milenial kok bisa sih kena stroke gitu ceritanya. Apa sih yang salah? Apakah cuma pola hidup doang? Atau barangkali ada cerita-cerita yang lain? Plus tambahin faktor resiko yang akan kita buka satu persatu. Satu persatu. Buat Anda yang barangkali punya anak milenial yang barangkali juga istirahatnya kurang, pola hidupnya berantakan boleh nanti nanya ya segmen tiga tapinya ya. Sekarang kita udah ada kedatangan akhirnya nih. Dokter Ryo Natan dipanggil Dokter Ryo ya. Dokyo. Dokyo keren kan. Kayak Jepang dong ya Dokyo ya. Silahkan, silahkan. Silahkan pagi Dokter Ryo. Dok digangguin gak sama dia dok? Enggak. Enggak. Gimana? Assalamualaikum. Emang nasi goreng doknya? Dok, Mas Bruno mau nanya nih. Boleh, boleh. Ini kan suka ada nih cerita-cerita orang banyak nih ya. Oke. Kalau orang jatuh di kamar mandi itu pasti struk. Nah itu bener apa enggak sih? Orang jatuh di kamar mandi pasti ujung-ujung struk tuh. Jadi struk gitu maksudnya. Jadi struk. Oh gitu orang bilang. Orang bilang begitu dong katanya. Terima kasih buat pertanyaannya Pak. Nanti apa-apa dengerin ya di TV ya. Sama-sama Ibu sama-sama. Nanti selama-sama berdirinya makanya. Kenapa? Kenapa kemudian jawabnya ntar belakangan. Kenapa dok? Karena yang nanya juga banyak. Jadi tidipan biasa dok. Kalau enggak dari IG saya, IG Dika. Kalau enggak IG dari hal dokter juga. Betul. Nah biasanya pada nanya IG itu berhubungan sama jatuh di kamar mandi. Jatuh struk? Apa struk jatuh sebetulnya? Oke. Mana ayah mana tol orang gitu. Bisa-bisa nanti kita jawab. Sekarang atau? Sekarang juga boleh. Oh sekarang. Oh sekarang. Oh sekarang. Jalan-jalan mesok. Oke. Kalau berkaitan sama jatuh di kamar mandi ya. Sebenarnya tergantung usianya juga. Oke. Yang jatuh di kamar mandi kan banyak. Ya. Ya betul. Dari anak. Pembantu mungkin orang tua. Pempleset ya. Pempleset ya. Kalau misalnya jatuhnya. Dia masih bisa bangun sendiri. Masih bisa manggil orang. Oh tolongin dong. Gue jatuh. Biasanya sih jatuh aja. Oke. Pempleset ya. Tapi kalau jatuh. Orang rumah cuma denger kedubak. Terus udah. Hening. Nggak ada yang manggil minta tolong. Nggak ada yang tahu siapa yang jatuh. Nggak ada yang kok hening aja gitu. Tiba-tiba pembantu lewat. Pak ini udah di bawah nih Bapak. Misalnya. Atau ibunya atau siapa. Kemungkinan besar stroke dulu baru jatuh. Oh jadi dia jatuh dulu karena stroke. Betul. Dia stroke dulu baru dia jatuh. Tuh. Bukan jadi. Ini dia nih stroke gara-gara jatuh. Enggak begitu. Jadi enggak begitu ya dok ya. Biasanya enggak. Oke. Jadi udah lega ya nih Pak Mirsa ya. Semua orang yang ceritanya jatuh di kamar mandi terus dia stroke. Bukan gitu. Iya. Jadi telurnya ini stroke nya baru jatuh. Jadi dia tuh jatuh karena barangkali lemes gitu. Atau barangkali dia juga enggak sadar barangkali gitu ya. Tuh. Tuh. Kita mulai materi ya dok. Silakan materi material. Ini yang usia mineral yang menyeramkan sebetulnya. Silakan dok. Silakan dok. Oke. Selamat pagi pemirsa di rumah. Nama saya Dr. Irwanathan. Dr. Spesial Staff dari Rumah Sekretumata Depok. Saya akan mencoba menyelesaikan sedikit tentang serangan stroke di usia milenial. Oke. Kalau sih stroke itu. Stroke adalah defisit negris vokal mendadak yang disebabkan oleh gangguan sistem vaskular. Atau gampangnya pembuluh darah otaknya ada yang kesumbat atau pecah. Biasanya kantor kuci dua itu. Oke. Sumbat atau pecah. Nah. Karena kita ngomong usia milenial itu berarti usia 25 sampai 40 tahun. Oh 40 masih masuk milenial ya? Ada yang bilang masih masuk. Karena dia dari tahun 90-an. Ya kalau maksa sih boleh deh. Bapak kita kasih deh. Jawa muda kali ya kan. Sekitar-kita inilah. Berarti dapet ya. Saya masih dapet apabila masih milenial. Dari riset kesehatan nasional tahun 2018 kejadiannya 1 sampai 5 per mil. Gak nyampe 1 persen. Oke. Tetapi artinya kalau penonton hari ini ada seribu orang. Ada satu dong. Ada 1 sampai 5 orang yang nonton lagi stroke. Masih. Yang usianya 25 sampai 40. Dan satu lagi barangkali karena kita lagi dalam keadaan bonus demografi. Yang jumlah angkatan kerjanya lebih banyak daripada yang tua dan yang balita. Berarti dengan sendirinya makin banyak juga nih yang stroke hitungannya. Makin banyak yang sekarang lebih cepat ketahuan. Oke baik. Gitu. Farto resikonya apa? Sebagian besar aktivitas fisik rendah. Mager. Mager. Apalagi Covid. Mau jalan ya gak bisa. Gak kemana. Betul. Ini akan lebih tinggi lagi. Berikutnya hipertensi, alkohol, dan rokok. Ini bukan satu-satu ya. Biasanya udah gak mau jalan. Ngerah tinggi. Rokok, alkohol. Udah mager sambil ngerokok gitu ya dok ya. Masih banget ya. 100% itu terang yang kita tambahin ya. Dok tapi kok alkohol masih 17% ya dok ya. Dibanding itu. Bahkan ngerokok paling rendah ya. Ini memang kebanyakan memang apa ya. Mungkin epidemiologinya dari luar negeri ya. Dari bule. Jadi alkohol cukup tinggi. Kalau di kita barangkali ketukar kali ya dok sebetulnya. Sini agak jarang. Satu karena mungkin budaya kita juga banyak yang tidak ngaku. Iya. Atau ya bukan alkohol. Tapi ciu. Oke nih. Nah pemirsa tapi jangan kemudian ya dapet kesimpulannya gini. Tapi mendingan ngerokok dong daripada gak bergerakan. Gitu. Jadinya. Tetap aja kebagian sebetulnya. Baik. Tapi itu jauh banget ya. Yang namanya mager itu kok tinggi banget ya dok sampai 60%. Inilah. Gaya hidup milenial yang sekarang. Dan bukan cuma soal covid juga. Semua sekarang serba gadget soalnya. Betul. Jadi jarang bergerak juga kan. Oke. Baik dong lanjut dong. Oke. Tanda dengan gejala biasa ya. Ada gangguan kesimbangan. Buta. Ini yang mungkin orang gak tau. Gangguan kelihatan satu mata. Kelemahan wajah sesisi orang bilang ya. Mukanya mencong. Kelemahan anggota gerak sesisi. Bicara pelok. Sama sakit kepala hebat. Sakit kepala juga ya. Sakit kepala juga ya. Yang buta ini gimana ceritanya? Cuma satu pandangan saja. Kabur atau buta hilang betul dok? Kalau biasa yang stroke ya. Satu matanya saja tiba-tiba gelap. Gelap. Yang orang bilang stroke mata itu maksudnya dok? Betul. Nah dia akan terus-terusan seperti itu. Atau barangkali tiba-tiba balik lagi dok? Ya ini sama seperti stroke ya. Oke. Cepat ketahuan. Cepat ditangani. Bisa balik. Kalau lama ketahuan. Mungkin dikiranya. Ya mungkin matanya kaca matanya salah. Atau apa ya. Telat jadinya ya. Kalau bisa balik. Agak susah. Agak susah. Mata ini. Baik ya. Dok. Kita biasanya kemudian yang paling sering. Yang mana dok? Gangguan keseimbangan. Karena dia pertama. Satu orang bilang gangguan keseimbangan. Kok jalannya jadi susah. Padahal pada saat kita periksa itu kakinya lemah sebelah. Oke. Atau bahasa kedokterian kita hemiparesis ya. Betul. Berarti maaf ya dok ya. Berarti bisa juga orangnya ini dalam keadaan sempoyongan atau gangguan keseimbangan. Orangnya gak tau. Gak mikir bahwa dia itu stroke. Banyak yang datang saya udah hari ketiga. Saya jalannya gini dok. Gak tau kenapa. Gak sakit tapi. Gak sakit. Gak sakit. Gak pake tongkat. Gak pake kusi roda. Jalan aja sendiri. Pak anaknya mana. Gak ikut. Saya sendiri. Waduh. Pak ini rawat ya. Banyak yang gak tau. Ada juga gini dok saya pernah dapet. Gejala stroke itu. Dia mungkin normal-normal aja gerakannya. Tapi jadi lingung. Ada. Jadi kayak susah untuk ngomong gitu. Dia bingung ngomong pake bahasa kata apa yang pas. Tapi jadi parah gitu. Itu bisa juga dok ya? Bisa. Ngebleng istilahnya. Iya ngebleng. Cuman masalahnya kalau yang anak muda ini. Yang paling sering yang mana dok? Kalau anak muda sekarang. Banyakan yang kelemahan sesisi. Ya. Sama sakit kepala hebat. Aduh. Sakit kepala hebat. Itu kan kepikirannya bisa macam-macam. Dulu-dulu dok. Oh iya. Kalau ngomongin sakit kepala hebat. Kan langsung biasanya nih. Sakit kepala. Paling gampang apa? Minum obat penghilang. Penghilang sakit. Penghilang nyeri. Iya. Kan mesti ini terus hilang. Itu hilang gak dok? Orang bergadang aja ngerasa pusing kepalanya. Itu. Kira itu aja. Kalau sampai kita sakit kepala hebat. Kita minum obat warung banyaknya ya. Obat warungnya yang buat ngilangin sakit. Betul. Nah itu bisa hilang apa tidak? Bisa dibedakan gak sakit kepala hebat yang memang sakit kepala. Karena barangkali kurang duit dan macem-macem dan macem-macem. Gitu. Tanggal tua gitu ya. Sama. Sama kemudian sakit kepala yang larinya ke arah stroke. Iya. Nanti kita tanyakan sama Mirsa. Jangan kemana-mana. Jangan lupa. Abisin segmen tiga. Boleh nelpon ya. Artinya ke 574 3476 untuk yang di Jakarta. Dan untuk luar Jakarta pakai 021 574 3478. Dan juga masih boleh ya. Via Instagram di DM aja langsung ke at hal dokter TVRI. Tetap di hal dokter ya. Karena sehat itu. Asik. Masih bicara mengenai stroke ya. Untuk kaum yang milenial. Mestinya sih bukannya milenial. Dapatnya yang udah lansia. Iya. Tapi sekarang ngomongin. Karena makin lama makin banyak. Dan baru aja kejadian. Yang umur 21 tahun. Di halal dokter karena sehat itu. Asik. Barangkan sama dokter Yo. Yes. Tadi pertanyaan saya. Saya ulang ya pemirsa ya. Kan salah satu tandanya adalah sakit kepala hebat. Orang sakit kepala gak udah biasa. Langsung aja minum obat warung. Buat ngilangin sakit. Betul. Apakah bisa dibedakan antara sakit kepala yang ke arah stroke sama sakit kepala? Biasa-biasa aja. Oke. Pertanyaannya menarik nih. Hampir semua nanya yang sama soalnya. Banyak yang nanya. Penjelasannya jadi satu. Kalau sakit kepala biasa. Mungkin kayak kita ya sakit kepala biasa. Intensitasnya biasanya ringan sedang. Ya gak terlalu parah-parah. Ringan sedang gak sampai berat nih ya. Masih bisa aktivitas. Belum sampai hebat jadinya. Begitu ada transferan masuk hilang gitu kan. Itu tidak. Lagi belajar masih bisa lanjut. Lagi depan laptop masih bisa lanjut. Lagi makan ya udah lanjut aja. Setelah minum obat nih maksudnya. Sebelum minum obat tuh kadang bisa. Sebelum minum obat tuh masih bisa lah ditahan loh maksudnya gitu. Tapi kalau sakit kepala yang karena stroke. Biasanya ada tanda dan bedala lain. Yang tadi. Habis sakit kepala mau jalan linglum. Oke. Ada penyertanya ya. Betul. Mau jalan kok kakinya gak kuat ya sebelah. Oke. Yang kayak tadi. Mau jalan matanya kok buta ya sebelah. Dok tapi kalau anggap cuma sakit kepala aja nih dok. Misalkan ya misalkan. Cuma sakit kepala aja. Cuma sakit kepala aja. Terus hilang gak dengan obat warung tadi? Satu. Pasti berkurang. Berkurang tapi belum tentu hilang? Gak usah 1-2 jam 15 menit udah teriak lagi. Karena kepalanya pasti hebat itu. Gak kuat nih. Oh udah teriak lagi maksudnya sakit lagi. Jadi gak. Ini pasti mestinya sih gak selesailah dengan si obat warung tadi. Gak selesai. Ini hebat kok. Gak mungkin orang kemudian gak minta pertolongan sebetulnya. Gak minta pertolongan. Tapi dok Gidip aku penasaran juga kan kalau stroke itu ada 2 macam. Ada stroke yang dia pecah pembuluh darah. Ada stroke yang dia karena sumbatan. Oke. Nah ini yang nyari kepala itu cuma untuk yang pecah pembuluh darah atau juga yang sumbatan sama sakit kepala? Iya. Paling sering memang yang pecah pembuluh darah. Betul. Kejala utamanya sakit kepala hebat ya. Cuman kalau yang kesumbat juga bisa. Oh bisa juga ada ya? Bisa. Malahan kadang kalau tipe tertentu ya. Yang pada usia milenial nanti kita tahu ada yang CVST. Ada sumbatan di venasinusnya. Sakit kepala lebih hebat daripada pecah pembuluh darah. Oh iya. Oke. Kita teruskan ya Pak Mirsa ya. Materinya boleh dikeluarkan lagi nih ya. Karena nanti akan dibagi nih buat yang masih muda. Silahkan dok. Oke ini tadi sudah. Terus mungkin kena stroke di usia milenial. Bedanya apa sih saya sama mungkin orang tua saya. Intinya kalau stroke tadi pembuluh darahnya ada yang pecah atau kesumbat. Itu satu ya. Dua. Penyebabnya itu tiga. Satu kalau kita ngomong pembuluh darah di selangnya atau di pembuluh darahnya. Pipanya nih. Pipanya nih. Kedua di jantungnya atau keran utamanya nih. Oke. Yang ketiga di darahnya. Ini yang orang suka bilang darah saya kental. Ah oke. Pipanya bagus kerannya nggak apa-apa kental nyumbat wajah. Pokoknya yang keladinya ada tiga nih. Pokoknya salah satu di antaranya deh. Bisa salah satu bisa tiga tiga. Bisa juga bonus banyak barengan gitu. Tuh tinggal nanti kita lihat mana. Karena pada usia milenial kelainan di salah satu dari tiga ini lebih sering ketemu dibandingkan yang usia tua. Oh. Kenapa begitu dok? Inilah kekasannya karena ada di gangguan di tiga ini belum sampai usia 60 udah jadi. Udah kejadian. Oke. Arti gini dok. Kalau misalnya anak muda kena stroke bisa kita asumsikan dia memang sudah punya kondisi tertentu nih. Perkondisinya ada. Perkondisi namanya. Jadi nggak ujung-ujung stroke ya. Nggak. Oke. Dan itu yang harus kita cari. Tapi balik lagi. Pada dasarnya kita kan nggak pereksa semua kan dok. Maksudnya gini kan orang-orang yang muda-muda itu mana sih pereksa check up? Susah banget. Yang tua aja susah apalagi yang muda gitu. Adalah masak memakannya susah. Wah. Iya. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Ini mungkin lebih banyak teori. Ini kalau salahnya di pipanya nih pemeludaranya. Ternyata ketemu 20-25 persen. Ada yang bilang di seksi arteri atau pemeludaranya tuh pipanya kebelah dua. Kebelah dua? Iya. Itu bawaan lahir apa gimana? Nggak. Biasanya karena trauma. Oh memang pernah ada kecelakaan atau gimana? Yang kena ke kepala gitu dok. Kadang-kadang kecelakaan itu nggak hebat. Yang sering jadi kasus itu orang cuma haci. Nah itu bukan kecelakaan dong dok. Gimana tuh dok. Bersinnya keras gitu. Bersinnya keras. Ininya kena kebelah dua. Pernah dapat. Cuma gana-gana bersin doang. Abis bersin nggak bisa lihat tangannya lampu bawah. Jadi kalau bersin harusnya gimana? Itu centil banget nih. Abis gimana dong jadinya. Berarti ya dijaga-jaga lah. Nggak usah berlebihan semua gitu ya dok. Oke dok. Terus yang berikutnya ya ini AVM atau malformasi pemeludara. Ini memang genetik. Dari sananya beda. Memang udah dibawa ya. Ini juga memang nggak susah ya dok ya. Karena nggak semua orang lahir terus diperiksa-periksaan. Enggak ya dok. Kemudian dok. Aneurisma. Pemeludaraannya butuh kebalon. Betul. Ini juga kita mesti benar-benar diperiksa. Kalau nggak, nggak tahu ya dok. Yang terakhir lebih jarang tapi yang karena kolesterol. Ada tapi biasanya lebih jarang. Sebentar dong. Kan kolesterolnya orang yang kolesterol tinggi kan banyak. Kenapa lebih jarang? Karena kolesterolnya belum cukup waktu untuk sampai bikin sumbatan. Ada tapi tipis. Harusnya di umur-umur segitu tuh masih tipis maksudnya. Masih tipis. Karena usia muda ya. Masih muda. Berarti kalau sampai dia tersumbat itu berarti benar-benar pola makannya berantakan sekali. Berarti 4 faktor tadi. Mage, moko, segala macam. Semua dapet ya. Oke. Karena kalau hitung-hitungan 2540 nih belum cukup deh gitu buat tersumbat. Biasanya belum. Jadi memang sebetulnya ada prekondisi nih ceritanya ya dok ya. Cuman yang bersih itu kok kayaknya saya masih bikin gimana sih? Suka ada orang yang cerita bahwa kalau misalnya dia lagi capek. Itu suka kayak ngerasa berdinyut kepalanya. Nyut, nyut, nyut. Kayak detak jantung di kepala. Itu apa sih dok di sini? Apakah jangan-jangan ada ini? Enggak. Kalau itu justru normal. Dia sakit kepala kecapean ya. Pemeludaranya di kepala bekerja lebih kenceng. Ngasih makan otak segala macam. Jadinya ya oke. Gitu. Itu bagian dari suatu yang normal. Oh baik. Dok, kita bisa lanjut tuh? Boleh. Berikutnya gangguan jantung. Ini lebih sering lagi. Kalau tadi 20% ini 30%. Aduh. Coba dok. Coba dok. Coba ya dok ya. Ini saya agak serem kenapa ya dok ya. Karena saya punya PFO dok. Kan ada patent foramen ovale nih ya dok sebetulnya. Ini kalau kan kardiaknya 35%. Ini masing-masing berapa nih? Yang paling banyak yang mana dok? Di AF? AF sama PFO yang paling sering. Kurang lebih sebanding lah. Sekitar berapa berarti dok? Kalau di ini mungkin dari 30% nya ya. Ya 5-10% masing-masing. Oh baik-baik dok. Kenapa dok? Ini kalau yang AF itu yang atrial fibrasi. Kok bisa atrial fibrasi? Bisa kan ada ceritanya kan dok mustinya? Ya memang dari awal berarti dia punya jantungnya. Mungkin ya waktu genetiknya atau gaya hidupnya. Ya udah memang dibawa lah ini ceritanya. Kalau PFO juga sama. Jadi pemirsa kita punya apa sih yang namanya lubang gitu ya. Foramen ovale yang harusnya nutup gitu. Ini nggak nutup? Ini nggak nutup. Nah kenapa ceritanya ada berhubungan sama antibiotik. Berhubungan sama anak-anak yang barangkali lahirnya prematur gitu ya dok ya. Dan kemudian jadi kita mesti periksa nggak sih dok sebetulnya yang gini-gini? Kalau dari yang sekarang kan usia 25 tahun ke atas. Sebaiknya sudah mulai check up. Medical check up. Terus kalau misalkan gini. Oke saya punya nih Pak. Kayak saya sekarang dok. Saya punya PFO. Foramen ovale. Terus mau saya apa? Nanti dilihat sama-sama. Kan ada derajatnya. 1, 2, 3, 4 derajatnya yang mana. Bisa pilih. Mungkin oh ini nggak usah diapa-apain kalau yang level 1. Oke. Yang penting gaya hidupnya baik. Misalnya kena derajat 3. Ini derajat 3. Tapi lihat atlet. Minumnya. Makan minumnya dijaga. Gaya hidup sehat. Mungkin bisa tanpa obat. Oke. Tapi kalau udah yang kelima. Mumpung ketawa nih. Kayaknya mesti ada tindakan. Ditutup lah gitu ceritanya. Kasah gitu. Nah. Kemudian waktu kemudian dia. Berarti kan mesti periksa ke dokter jantung. Dan memang ada alat yang mesti dimasukkan. Barangkali ada tesnya lah gitu. Sebetulnya ya. Makanya 25 tahun sekarang. Kita udah anggap yuk mari kita check up gitu. Mulai check up. Jangan sampai buta-buta amat lah sama badannya sendiri gitu ya dok ya. Kalau kardiomiopati dok? Kardiomiopati ini lebih jarang ya. Biasanya terjadi kalau usia muda pada ibu melahirkan yang mungkin ada preklamsi atau apa. Jadi jantungnya jadi nggak bagus setelahnya. Jadi potensi berlanjut agak jarang. Yang terakhir gangguan katup. Ini juga bawaan sama ya penyakit infeksi. Jadi lebih jarang. Oke. Jadi yang kita pegang adalah yang si atrial fibrasi sama si PFO tadi. Berapa banyak sih dok orang-orang Indonesia yang PFO dan si atrial fibrasi? Banyak. Kalau di pasiennya dokter nih yang muda-muda nih. Biasanya gimana? Loh. Kok di datang-datang kedua? Maaf, kita di atrial bentar ya. Aduh. Mis HP bunyi. Ada yang mis kalau rupanya Dr. Pai tadi nyasar. Oh, silahkan. Silahkan. Kayak nggak pernah kasih ini. Ya, saya malah ke toko-kopi tadi barusan. Oh ya, cuma ada yang cerita, dok. Jadi ini ceritanya. Dok, nggak apa-apa dok? Kita ngobrol dulu aja dok. Jadi kita lagi cerita berhubungan sama penyebab yang kedua yang jantung ya dok ya. Ternyata PFO masuk di sana sama AF. Oh, iya, iya. Tadi saya nanya, dok kalau di praktek sehari-hari, dokter udah berapa sering menemukan yang si PFO deh misalkan? PFO mungkin dari 100 dapatnya 1 ya. Kalau AF ada 5 hampir 10. Aduh, tetap aja ada 1. Bilang dok, 1001, terus saya nggak tenang gitu ya. Ini buat perenangan atau gimana nih? Nggak, maksudnya punya PFO. Oh, gitu. Tapi udah lewat nih, umur udah di atas 50 misalkan ya dok, terus gimana dok ceritanya? Berarti dianggap ringan kali ya dok? Bukan berarti lewat milenial nggak masuk pato resiko berarti udah aman ya. Oh, asal 40 berarti PFO-nya udah aman nih. Nggak juga. Jantungnya beda usia 40 sama usia 50. Secaum pasti lebih lemah ya. Jadi memang mesti lebih sering check up untuk memastikan masih aman. Sampai langsung pengen pulang saya dok. Kalau begitu. Pengen kontrol. Pengen kontrol, iya. Lanjut dong, kalau yang ini darahnya ya dok ya? Ini gangguan di darah. Ini lebih jarang. Ini memang genetik. Mungkin kalau kita kayak hemofili yang darahnya susah membeku ya. Kalau yang kedua, gampang membeku atau susah membeku. Atau darah kental. Saya pernah dapet yang mungkin istilahkan kena covid darah kental. Iya. Ini. Tapi sebenernya definisi kental itu apakah memang air jadi kayak lendir atau gimana sih? Kalian sama yang buat tanya gini. Duh, kalau yang darah kental itu katanya waktu diambil darahnya sampai nggak bisa keambil darahnya. Apakah seperti itu? Segitunya amat. Beneran jadi kental kayak kental manis apa gimana? Kalau memang secara teori kita bilang darah kental ya, sebenernya nggak gitu. Oke. Tetap air ya. Tetap air. Tetap air. Cuma di beberapa tempat kayak di gambar situ kelihatan dianya lebih sering gumpal. Oh gitu. Artinya sebenernya zat pembeku darahnya itu yang lebih banyak lebih tinggi. Lebih banyak. Dan suka ngumpul di situ-situ-situ aja nyumbat. Karena itu. Ngumpul di situ-situ aja. Kenapa nggak bagi-bagi ke tempat lain? Ini saya yang bantuin ya dok ya. Ini kenapa nih dok? Ini artis nyata. Artis Hailey Bieber. Ini istrinya Justin Bieber? Betul. Oh iya iya. Datuk nggak ke nikahan yang kemarin? Nggak, nggak diundang. Nggak diundang. Dia udah asing November. Oh iya? Ntar mau konser. Oh gitu? Iya iya. Lagi sini ya. Sebentar lagi kan ya. Terus gimana dok? Dia ini kejadian nyata. Usia 25 tahun. Kalau denger tahu ceritanya ya. Lagi ngobrol segala macem. Tiba-tiba nggak bisa ngomong. Mukanya mencong. Tangannya lemas. Ini fotonya. Ini baru ya kejadiannya ya? Oh iya baru kayaknya. April 2022. Iya baru bulan kemarin. Dan mau maaf ya dok ya. Akhirnya kalau nggak lah ketahuan ada PFO dok. Iya. Ini kalau kayak gini Pak Mirsa. Ini kalau kayak gini Pak Mirsa ya kan gimana? Masa jadi host kemudian diomong-omongin begitu kan? Gak enak ya Pak Mirsa ya? Mendingan Pak Mirsa tanya aja ke sini. Tanya kira-kira harusnya diapakan. Kalau barangkali Pak Mirsa juga punya PFO kayak saya. Hatta Karun kita ngomongnya ya. Kan dapet dari Tuhan juga. Mau gimana ya dok ya? Terus apa yang harus dilakukan? Makan apa yang boleh. Nah itu dia. Makan apa yang nggak boleh ya. Betul. Silahkan aja ya Instagram atau nggak telepon langsung. Iya makanya dari tadi dokter Fahidon nih yang bisa ngejawab. Makan apa nih yang bikin darah kental? Kan hobinya dokter Fahidon itu tuh ngomongin makanan yang bikin darah jadi kental ya kan? Masuk aja telepon ya boleh banget di 524-3476. Atau yang di luar Jakarta pakai 021-574-3478. Boleh juga masih di via Instagram at halodokter KPRI. Tapi halodokter karena sehat itu asik. Oke Pemirsa kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan kita masih ngebahas soal kenapa Heli Bieber sama Justin Bieber. Oh nggak ya. Itu kok gibah banget sih ini. Bukan acara bosuk ya itu salah ya. Ini kan halodok. Iya kita ngomongin stroke-nya maksudnya. Kenapa kok usia muda gitu kan bisa kena stroke. Biasa ternyata kita kalau lihat-lihat di acara kita ini. Kalau ngomonginnya anak-anak milenia yang muda-muda biasanya IG-nya rame. Iya. Kalau ngomongin yang usia kagak tua biasanya teleponnya yang rame. Jadi kita sudah mengerti bahwa generasi itu sudah memilih caranya masing-masing. Gak apa-apa kalau begitu ya. Kita balik ke tempat ceritaan tadi dok kalau yang semua terakhir aja dok. Ada terapinya nggak bisa dicegah nggak maksudnya? Sangat bisa dengan cara. Dengan cara? Satu cari tahu dulu penyebabnya apa. Karena seperti yang tadi bilang obat untuk pipa, obat untuk jantung atau kan sama obat untuk kekentalan darah beda pendekatannya. Oke. Tapi yang kebanyakan kalau yang tadi dok tersebutin ya dok ya banyak yang kemudian bawaan lahir gitu loh dok misalkan. Kecuali tadi ya dok yang misalnya yang rokok lah yang mager itu kan jelas ya dok. Tapi kalau yang tadi kan adalah ininya bercabang adalah ininya gini gitu kan. Kalau yang seperti itu gimana dok? Kalau misalnya beberapa ya kalau udah bawaan dari sana kita nggak bisa ngomong apa-apa ya. Tapi dengan... Banyak berdoa aja gitu dok? Nggak. Ya jangan dong dok. Bisa. AFM sekarang, dok saya nggak mau operasi. Oh tempatnya di luar. Pakai sinar laser aja deh. Bisa. Tempatnya di luar maksudnya? Agak naf di otak di luar. Oh saya ingin di teras gitu bukan? Bukan. Terus kalau di dalam ada yang udah pakai koil dan macam-macam. Jadi maksudnya bisa dijaga supaya kemudian nggak jadi stroke gitu? Bisa. Bisa pemirsa. Jadinya pada dasarnya tuh ada pilihan untuk pencegahan. Ada. Jangan cuma pasrah. Nggak bisa. Tapi kayaknya kalau yang semua itu berhubungan sama pola hidup sehat dong dok? Oh pasti. Makan mesti sehat? Udah dipasangin koiling, udah diterapi segala macam. Bawaan lahir hilang. Gaya hidupnya tidak sehat, samimawon. Samimawon. Salah aja. Balik lagi ke tempat yang pertama lagi nanti gitu ya. Gara-gara mager dan lain-lain. Berarti kalau udah ngomongin pola makan, kita pindah ke Dr. Pai. Dr. Pai pake materai nggak? Enggak. Pake materai nggak dok? Iya pake. Nanti pake materai. Jadi Dr. Pai, kita itu makan apa atau nggak makan apa? Oke. Saya nyapa dulu nih. Oh iya iya. Pemirsa dimana-mana berada, saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Dan hari ini saya mau bagi-bagi tips ya. Jadi tadi cerita tentang stroke. Tadi ngobrol-ngobrol sama Dr. Yonatan. Minimal 50-60 persen dari penderitaan stroke itu punya darah tinggi. Iya. Padahal orang tuanya belum tentu tinggi, tapi darahnya tinggi. Berapa meter dok darah tingginya. Jadi, nah artinya, dan kita ngecek dari WHO ya. Data dari WHO itu 1 dari 3. Penduduk dunia itu hipertensi. Kalau di Indonesia, 31 persen prevalensinya. Wow. Mungkin Anda yang sekarang punya hipertensi hati-hati ntar kena stroke. Takutnya itu. Jadi kita berempat nih ya. Berempat nih ya gitu ya. Satu di antaranya. Iya, berarti satu. Enggak, saya rendah. Saya rendah, saya rendah. Saya rendah. Jadi... Ya udah satu lagi. Nah artinya, bagaimana mencegah supaya tensi tidak naik adalah salah satu kata kunci. Nah artinya, pilih atau hindari makanan yang bisa menyebabkan tensi naik. Yang mungkin tidak diduga orang adalah nomor satu, gula. Ah. Gula itu... Nanti, 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 nanti. Jangan gitu dong dok, jangan gitu dong. Jangan ngambil penyakit orang lain dong. Gula itu sama diabetes temennya. Udah gitu tuh pastikan. 70 persen penderita hipertensi dan diabetes itu punya berbagai penyebab yang sama. Dampaknya berbeda karena ada faktor genetik. Gitu. Karena gula darah yang tinggi itu merangsang penyempitan pembuluh darah namanya. Fasokonstriksi bahasa diabetesnya. Waktu fase konstriksi, udah pasti tensinya naik. Kalau ya. Dan kalau biasanya di bawah 30 tahun itu mungkin orang karena hormonnya masih baik, secara alaminya masih baik, itu badan bisa mengkompensasi kebiasaan makan dan minum yang manis-manis. Tapi di atas 30 tahun badan kita udah makin sulit menghandle. Oke. Makin susah. Di bawah 30 tahun kalau kita cek gula darahnya pasti cakep-cakep aja gitu misalkan. Bisa, tampaknya bagus-bagus aja. Tapi si pembuluh darah tetep akan menyempit? Tetep akan menyempit. Kan itu kan, apa namanya, temporer. Tak akan ada menyempit tapi temporer. Pembuluh darah menyempit tapi temporer sementara. Tapi kalau terus-terusan pagi, siang, sore, malam ketemu gula. Kan jadi sesuatu yang semi-permanen akhirnya terjadi permanen. Karena si gula itu sendiri menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di dalam dinding itu. Itu seperti di amplas. Nah itu menyebabkan namanya peradangan. Si gula itu kan gula tinggi itu akan merusak seluruh yang dia lewatin lah pokoknya. Si pembuluh darah ini akan dilewatin sama dia kan dia merusakin si dindingnya. Oke. Tapi kan yang masuk-masuk nempel-nempel itu kan biasanya kolesterol. Loh justru karena dia luka maka ditambel sama kolesterol. Kolesterol itu nambel membantu proses pemulihan jaringan yang luka. Jadi kalau misalkan nggak ada luka tapi kolesterolnya tinggi tetap aja dong. Gula itu juga menyebabkan tadi di jelasan dokter gula itu menyebabkan namanya agregasi trombosit. Jadi kalau pemirsa kalau misalnya darah itu kita lihat di bawah mikroskop itu komponennya banyak. Sel darah merah, sel darah putih, keping darah, kemudian ada kolesterol, asam urat dan kawan-kawan. Nah tadi ketika kita makan gula cenderung terjadi pengentalan darah. Jadi kalau ngebayangin gini loh pemirsa, bukannya es sirop yang pakai sirop aja bukan. Kita ngomongin cendol nih banyak tuh isinya gitu ya. Nah tapi kalau makin banyak cendolnya pernah masalah tuh. Makan genek dong? Bukan. Maksudnya gini, kalau kita pakai sedotan, sedotannya berhenti tuh disitu. Oh iya. Kalau boba kali boba. Nah boba kan mampet tuh disitu, sementara kan kita nggak mau dong mampet. Jadi kata kuncinya satu-satu memang pencegahan. Artinya sedapat mungkin kurangilah yang manis, bukan nggak boleh sama sekali. Tapi kalau bisa tuker gula aren atau madu. Dokter Tai, di minuman kekinian itu, yang anak-anak itu udah biasa nih anak-anak muda biasa. Itu tuh gulanya tinggi. Tapi pakai gula aren juga biasanya sekarang mah. Tapi gula aren plus plus plus. Tapi kan artinya kita mau belajar nih, hidup saya tuh kan pilihan. Jadi kan dokter udah bilang, ini kan faktor yang bisa dimodifikasi. Bisa dipilih. Dan apa yang kita nggak lihat, bukan berarti tidak ada. Misalnya kita ketemu orang satu tempat dimana nggak pernah ngelihat handphone. Terus kita bilang, eh saya bisa lu nelfon bicara sama orang ada di Amerika dengan ini. Wah nggak mungkin. Karena dia tidak pernah lihat handphone, dia tidak tahu bahwa itu ada gitu. Nah bukan berarti ketika anda mengkonsumsi makanan, tidak terjadi apa-apa di badan anda. Anda tidak tahu. Nggak ngerasain aja gitu. Anda nggak ngerasa, belum merasa. Dan tadi kita ngobrol ya dok ya bahwa, 60%-70% penderita darah tinggi nanti end up-nya akan berakhir stroke. Oke. Gitu. Oke dok, kembali ke soal makanan. Pilihan. Nah tadi kan bicaranya gula. Tapi kan orang tahunya kalau hipertensi sama asin katanya. Iya. Kalau udah telanjur tekanan darah tinggi, banyak garam memang bikin masalah. Oh. Oke. Kalau belum masalah? Kalau belum masalah. Garam itu kan dibutuhkan tubuh kita. Semua kontraksi tubuh kita butuh garam. Natrium klorida. Kalau kebanyakan garamnya? Mana-mana yang kebanyakan tentu nggak beres. Oh iya sih. Nggak ada yang bener. Oke. Jadi pertama pencegahan. Kedua, kita mau membantu membuka pembuluh darah. Membuka nih ya. Membuka nih. Supaya tekanan darah bisa turun. Biasakan dari makanan sehari-hari itu ada misalnya nih dari pertama bawang. Bawang putih itu membantu membuka pembuluh darah. Oh kita segala macam masakan pakai bawang kok bawang putih. Bawang. Jadi memang bawang putih itu memang terkenal baik hati. Oke. Karena bukan bawang merah ya kalau bawang merah jahat. Sebetulnya kalau pada dunia nyata bawang merah juga baik hati. Oh betul baik. Itu gara-gara film aja suka. Biar seru aja filmnya. Dia suka bikin apa namanya framing bahwa bawang merah itu jahat. Iya iya iya. Yang kedua yang mungkin orang kalau saya ketemu penderita hipertensi dan cukup payah gitu. Biasanya saya sarankan untuk konsumsi beat. Atau beat nggak? Beat yang merah. Beat root. Nah beat dikombinasi dengan semangka biasanya. Ini dua. Satu aja udah bisa membantu menurunkan tekanan darah. Oke. Kita tahan. Beat sama semangka kita terima telepon dulu. Ini jarang-jarang. Halo dokter pagi dengan siapa di mana? Halo. Halo selamat pagi. Halo. Dengan Rizka di Bengkulu. Silahkan Rizka di Bengkulu. Iya. Begini dok, ibu saya itu hipertensi diabetes. Dan sebelum lebaran kemarin itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Di tidur aja sekarang itu sudah kena luka baring. Luka baring ya? Iya. Gula darahnya itu sempat tinggi 300. Oke. Oke. Nah tiba-tiba suatu saat bisa ngedrop sampai habis gulanya 30. Oke. Oke. Baik. Terus kemudian mbak? Itu penyebabnya apa ya dok? Luka baringnya itu maksud saya itu biasanya orang luka baring itu kan berbaring cukup lama. Ya. Berbaring cukup lama sebulan dua bulan. Tapi ibu saya itu dua minggu terbaring seperti itu sudah terkena luka baring. Oke oke. Gimana ya dok? Maaf mbak. Ada solusi kah atau apa? Kan ini berbaring terus ya mbak ya? Berarti udah kena struk gitu mbak? Iya. Struknya udah lama. Struk itu udah dari 2018. Tempat tembuh. Tembuh tuh maksudnya bisa jalan lagi? Tiba-tiba ngedrop lagi. Dan sekarang setelah dia kena hipoglikemi? Hipoglikemi? Betul mbak? Hipo yang gula darahnya A. Iya ya hipoglikemi. Ya betul. Sudah struk total gitu. Oh. Ibu maaf ibunya umur berapa bu ya? Usia berapa ibunya ya? Halo mbak? Ya kayaknya putus ya. Waduh. Udah gak ada suaranya. Tapi udah ketangkap ya keadanya gimana. Didengarkan ya jawabannya ya mbak ya. Dokter Pai sabar ya dokter Pai. Kita pindah ke dokter Yodul. Dokter Yodul. Jadi gimana dokter Yodul itu ceritanya? Nah ini. Udah pernah kena struk ya? Pernah kena struk. Terus mungkin ceritanya pas kemarin lebaran. Takutnya kena struk lagi ya. Kayaknya. Terus gulanya dari yang 300 ngedrop jadi 30. Iya. Itu dulu satu ya. Oke. Terus sekarang jadi kiamati total. Ini memang yang agak repot ya. Kayaknya sih bukan struk dalam arti kita pembudaya kesumbat ya. Oke. Satu. Tapi otaknya shut down. Oke. Otak itu satu-satunya organ yang cuma bisa bekerja kalau bahan bakar cuma dua. Oksigen sama gula. Iya. Dia nggak bisa makan yang lain. Kolesterol lewat. Apa ya misalnya asam urat lewat. Dia nggak bisa makan itu. Mau vitamin apa lewat. Yang dia bisa makan cuma oksigen sama gula. Berarti waktu dia turun ke 30 itu maksudnya keadaan jadinya sampai nggak bisa ngapa-ngapain sih otaknya ini? Otaknya kelaparan. Oke ya. Oi tolong nih tolong gue nggak bisa kerja. Nggak ada makanan sama sekali. Gula cuma 30. Otak ini sangat sensitif. Begitu dia nggak dikasih makan dikit langsung ngambek. Langsung gelap. Tapi dok, bukankah biasanya orang yang tadi otaknya shut down itu karena gula rendah itu sementara dok ya? Ntar begitu gulanya naik kan dia biasanya bangun lagi tuh. Kan sering dapat pasien di IGN dulu ya untuk zaman koas. Begitu dikasih gula langsung. Langsung ngasih gimana ini kok langsung seger aja gitu. Nah ini gimana kan lu laman dok. Tambah cerah-baring segala macam. Setuju ya. Cuman masalahnya otak ini lapornya itu cuma bisa tahan hitungannya menit. Mohon maaf kalau terlambat ketahuan. Jadi maksudnya gini dok. Dalam keadaan gula darahnya tuh rendah lama. Dalam waktu lama gitu ceritanya. Bisa juga rusak barangkali sel-sel otaknya. Tapi pertanyaannya mbak tadi kan adalah kok bisa turun. Nah kalau ngomong bisa turun bisa ceritanya banyak barangkali ya. Mungkin masukannya kurang sementara obat jalan terus gitu ya dok ya. Jadi memang kalau yang orang kena diabetes itu kita jagainnya dua sih. Gulanya jangan sampai melonjak tapi jangan sampai juga drop sampai ke bawah. Oke ya. Dan tadi juga mungkin ada yang agak kurang. Tirah baring. Iya tirah baring. Dan juga tadi mungkin sebelumnya ada yang kita agak miss gak tau adalah. Hipertensinya kan tadi juga ada tuh. Terkontrol apa enggak. Itu kita belum nanya tadi baru saja. Kemudian tirah baring 2 minggu kok bisa ya jadi ada luka. Padahal 2 minggu tuh lama loh mbak. Ya gitu ya. Sebetulnya gak perlu 2 minggu. Harian pun bisa kena. Bisa. Ya dok ya. Jadi sebetulnya kita yang jadi PR adalah bahwa si orangnya tersebut kita mesti bulak balik gitu ya dok. Atau pakai kasur khusus yang naik turun itu ya dok ceritanya ya. Masih dekubitus. Jadi mbak ini ceritanya memang banyak. Dan gak bisa cuma satu aja dijawab ini mesti barengan. Ada dokter sarap, dokter penyakit di dalam gitu. Sama dokter tambahannya dah dokter rehabilitasi medis. Sama di ujung ada dokter pai juga. Yang ngurusin makannya gak boleh salah. Tapi kita akan kembali lagi Mbak Mirsa. Jangan kemana-mana Pemirsa. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita gak kejar-kejaran karena memang pertanyaan tentang IG banyak banget. Tapi tadi kayaknya dokter apa yang ingin menyelesaikan sekalian keluarin IG kita ya. Silahkan dong. Jadi Mbak yang di Bengkulu dan semua pemirsa yang mungkin juga mengalami diabetes. Saran saya adalah selalu mulai dengan memilih sumber karbohidrat. Pilih karbohidrat yang tidak terlalu meningkatkan gula darah. Nasi merah kalau belum bisa makan nasi merah full setengah-setengah. Tapi nanti harus terus sampai ke nasi merah yang full. Kacang hijau, kacang merah sebagai sumber karbohidrat. Supaya gula darah tidak naik terlalu tinggi dan ini berlaku selamanya. Tepung, roti, kue itu meningkatkan kadar gula darah tinggi. Gula darahnya cepat drop. Satu. Kedua buah-buahan khusus yang diabetes penting selalu yang bisa membantu untuk mengontrol kalau gula darah. Dua yang paling gampang, apel dan timun. Jadi sedapat mungkin tiap hari ini ada. Nah ketiga untuk membantu proses pemulihan luka dan pemulihan jaringan. Konsumsilah kunyit rutin dua sampai tiga kali sehari. Tahu kunyit kan ya? Ya, ya. Kunyit yang kuning itu. Kalau yang... Durasi dok, durasi. Kunyit, diparut, dikasih jeruk lemon sedikit, kasih madu atau gula aren boleh. Dua sampai tiga kali sehari itu membantu pemulihan jaringan. Oke. Itu PFO nggak bisa tutup juga. Ini tutup lagi ya. Sekarang mau lihat Instagram dulu nih, yuk. Yuk, yuk. Simsalam di Instagram. Cus, dari Christiana Tati Susanti ya. Pagi dok, apa yang harus dilakukan bila stroke sudah terjadi lama dan ada spastik di kedua kaki. Nah dokter, yuk. Ada spastik atau kayak kejang apa ya? Kaku. Kaku, nah itu dia. Gimana diapain dok, udah ada kaku-kaku begitu? Yang pertama, satu ya, tetap balik ke stroke-nya. Obat-obat stroke-nya jangan lupa tetap diminum. Itu satu. Oke. Ini spastik kedua kaki nih. Jangan sampai obatnya malas diminum. Lupa dua kaki, dua tangan yang nanti spastik. Oke. Jadi gini dok, artinya namanya obat stroke itu sebenarnya lebih ke arah untuk mencegah. Jangan sampai nambah lagi. Betul. Apalagi ini kasusnya udah lama ya. Mungkin untuk penyembuhan nggak cocok, lebih ke pencegahan. Tapi untuk ke spastiknya bisa dilormesin lagi nggak? Betul nggak? Bisa normal lagi nggak? Spastiknya ini lebih ke arah obat ada. Oke, untuk bantu ngomesin. Tapi mungkin sekarang lebih canggih bisa lewat terapi injeksi dan fisioterapi. Ini ada harapan buat jalan lagi nggak dok? Tergantung keadaannya ya kondisinya. Kalau cuma kakunya doang yang mengganggu, tapi masih bisa berdiri, ototnya masih ada, bisa. Bisa. Oke. Jadi dikejar ya Mbak Kristiana ya Mbak? Oke lanjut. Dari OP.Sofiadin. Gimana tips dan trik agar terhindar dari struk diusia milenial? Berapa persen kasus struk yang terjadi diusia milenial? Tadi udah disebut ya berakhir sekitar 30-an persen ya dok ya? Bukan. Yang berapa persennya? Yang 1-5 per mil. Oh. Per milenial. 1-0,5 persen. Oke. Di Indonesia. Oke. Karena yang ketahuan lah itu ceritanya pasti ya. Yang ketahuan. Tips triknya tadi, ya tadi kita bilang ya bagaimana mencegah ya dok? Gaya hidup. Gaya hidup harus bagus ya. Gaya hidup. Baik. Lanjut. Kita agak cepat nih. Dari Cingah. Apa bisa sembuh kalo sampe kena serangan struk? Yang kedua biasanya karena apa? Nah ini mungkin dok. Jadi kalo udah kena struk itu kita ngomonginnya apa? Sembuh kah? Atau mencegah kena lagi kah? Atau gimana sebenarnya? Nah kalo ini ngomongin milenial ya. Angka kesembuhannya paling tinggi. Oh oke. Masih muda lah. Mudah soalnya. 9 dari 10 itu pulihnya hampir sempurna. Bisa kejala lagi. Hampir. Berarti ga 100 persen sempurna dong? Kalo hampir. Ada gejala sisa ya mungkin belum. Tapi bisa ga keliatan lah gitu ya dok ya. Tapi bukan berarti aman ya. Ga ada dari kita yang mau kena ya. Ga ada. Ga mau betul. Biasanya disebabkan karena apa maksudnya? Oh ya karena tadi masih mudanya tadi ya dok ya. Yang tadi sama ya. Gaya hidup sama ya liat. Cepat resikonya mungkin ada. PFO lagi. Oh kena terus yang PFO selesai ini ya. Ya beneran deh saya pulang nih kalo begini. Jangan pulang kak. Gantian kak baca jika. Next. Lanjut ya. Oke nih dari Yanti. Halo dok. Plus bacain ya. Iya ya. Umur 38 tahun punya penyakit hipertensi. Seminggu yang lalu saya sakit leher. Ternyata tensi saya 200 pers 120. Tinggi amat. Sempet ga bisa nelan cuman beberapa detik. Apakah saya gejala stroke? Apa yang harus saya lakukan? Takap nih. Wah. Kepada Mbak Yanti ya. Mohon maaf nih Mbak Yanti ya. Tapi kalo dari baca pesannya saja. Ada kemungkinan Mbaknya terkena mini stroke atau ya. Kena stroke. Tia gitu dok. Tia. 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 Oh. Berarti kalo orang bilang stroke ringan gitu dok. Kalo masalah. Padahal ga ada ringan-ringannya ya dok. Ga ada ringan-ringannya. Jadi 200 pers 120 terus ga bisa nelan. Disertanya gejala ga bisa nelan. Bisa banget itu stroke. Terus harus diapakan dok? Harus gimana? Kalau ini cepet-cepet bawa ke dokter sahaf terdekat ya. Satu. Untuk dipisah lengkap. Apa cuman menelan atau ada gangguan fungsi yang lain. Yang mungkin Mbaknya ga tau. Oh jadi ada kemungkinan nih Mbak. Mbak punya permasalahan lain yang kita ga ngeh gitu sebetulnya. Betul. Jadi yang harus dikerjakan adalah secepatnya periksa semuanya. Periksa sih. Bentar Kak. Ini sebentar aja penasaran. Ini kan dikatakan ada hipertensi. Ampe 200 dan sakit leher. Iya. Nah ini menarik kenapa? Karena banyak orang yang beranggapan kan kalo misalnya tensi naik pasti ada di jalan sakit leher. Tuh. Ini gimana nih? Kebetulan aja atau emang bener kejalan sakit leher? Kalau cuman sakit leher bisa kebetulan. Lagi sakit tensinya naik. Bisa. Jadi bukan tensinya naik tuh sakit ya. Tapi lagi sakit mumet. Belum dapet transferan. Tensinya naik bisa. Iya. Tapi kata kunci Mbak Yanti ini yang memang beda. Yang menelannya. Enggak. Tapi maksud saya kalo misalnya orang tensi naik itu leher pasti sakit tuh bener apa enggak? Iya. Enggak pasti sakit banget. Maksudnya orang-orang yang sensitif kan suka sakit ya dok ya. Tapi bukan berarti kalo orang tidak sakit artinya nggak tinggi gitu kan ya dok. Mungkin lebih cocok sakit ya. Sakit leher itu bukan tensi tinggi. Tapi tensi mendadak tinggi. Oh itu misalnya 120. Dia 160. Nah tiba-tiba cus naik gitu. Pasti ada rasa kan gitu. Pasti ada rasa kan gitu. Itu pasti ada rasa kan gitu ya. Oke menjawab. Makanya tensinya atas 160. Naik 170. Hahaha hi hi. Iya. Ambil 200. Pelan-pelan tuh nggak bersama apa ya. Cuman masalahnya kan kita kebanyakan pelan-pelan ya dok ya. Ya pelan-pelan gitu. Jadi adaptasi dulu tubuh kita nih. Iya. Bahaya deh pokoknya. Jangan sampai mengandalkan genjala gitu loh. Jadi kalo milenial itu mestinya tensi seberapa kali? Seminggu kayak atau sebulan kayak gitu. Kira-kira aja dok. Untuk usia milenial kayak tadi 25 tahun mulai medical check up. Ya setahun sekali dulu bisa. Ya setahun sekali sih dok. Cuman dikit tuh barangkali ya dok ya. Keterlaluan kalo nggak ditensi. Ya lanjut. Terakhir barangkali nih. Ya dari ITAPS16. Apakah sering memakai obat antinyari bisa menimbulkan penyakit stroke? Nah ini juga banyak dok yang bilang katanya gara-gara sering obat warung tadi loh. Tuh tanya. Kalo nggak salah tadi saya ngobrol juga sama dokter Pai. Oke dokter Pai ada telepon kita terima. Tapi nanti dijawabin ya berdua ya. Halo pagi tutup. Dokter Pai. Sebelum ke dokter Yoni jadinya. Tadi dokter Pai ngomong ini sebetulnya nih. Ya jadi banyak sekali aktivitas saya sama dokter Lula kan sama ya. Kita sering diundang seminar. Dan banyak yang merasakan katanya saya perasaan makan nggak rakus gitu ya. Saya nggak yang hidup saya nggak terlalu aneh-aneh. Tapi hipertensi gitu. Ya kan pas kita cek. Saya sering ketemu bahwa banyak orang yang suka konsumsi itu. Obat pengilang nyeri. Emang bikin apa sih obat pengilang nyeri dok? Jadi kadang misalnya mau jalan ke kantor. Takut pusing sebelum pusing dia makan dulu. Pencegahan. Pencegahan gitu. Sementara itu kan bukan permen ya. Dan banyak yang saya jumpai itu banyak kan yang sakit kepala itu. 80% ya. Itu lebih kepada spasma otot alias pegel leher aja. Pegel leher pegel kepala. Dan kalau saya pegang itu lehernya memang keras sekali. Dan kalau saya lakukan massage begitu. Dengan aja. Langsung sakit kepalanya hilang. Nah sekarang bayangin. Sesuatu yang bisa anda kerjakan sederhana dengan melakukan massage di leher. Yang bisa jadi penyebab di kepala. Terus anda selesaikan dengan obat. Kalau itu jadi kebiasaan kan numpuk tuh. Si obatnya bikin apa? Dia toxic. Efeknya toxic. Di dalam liver. Kalau sehari dua hari sekali-sekali minum obat sampai batas satu minggu. Badan kita masih mampu mengkompensasi. Tapi kalau bertahun-tahun. Dia menyebabkan berkurangnya enzim yang bisa mengontrol tekanan darah. Obat anti nyeri ini membantu aktivitas kita. Tapi bukan sesuatu yang jadi rutin bisa dimakan. Karena tetap aja dia itu obat. Apalagi buat pencegahan. Ya obat anti nyeri itu bisa yang biasa buat sakit kepala. Paracetamol. Tapi ada juga nih obat nyeri satu lagi yang sering lazim dikonsumsi orang yang umurnya banyak. Yang suka buat nyeri sendi. Golongan kortikosteroid. Ya baik-baik. Dan untuk yang ibu menggunakan alat KB atau pil KB juga perlu waspada periksa atensinya. Karena pil KB bisa menyebabkan tekanan darah naik. Kayaknya sih kalau periksa atensi mas semua harus kayaknya ya 25 tahun ke atas lah pokoknya ya. Dokter Yoni gimana dok? Ya memang betul obat anti sakit kalau dipakai rutin tiap hari sering atau apa itu mengganggu di darahnya. Bikin apa dok? Darahnya jadi susah membeku. Makanya sering ketemu. Oh ini ada efek pengencer darah. Tuh ada efek pengencer darah tapi dikit ya. Maka kalau kita kasih pengencer darah aspirin ya padahal dulu dikasih tahu aspirin itu obat sakit kepala pertamanya. Kalau nggak pakai aspirin dok pakenya yang di warung aja banyak itu dok. Iya. Sama mau isinya apapun begitu bilang obat sakit ya energetik memang ada resiko sedikit untuk terjadinya pecah pembuluh darah. Oke jadi pada dasarnya si obat ini membantu hidup kita tapi nggak gampang-gampang aja kita minum lah. Dan bukan buat pencegahan. Sama lah obat penghilang sakit, antibiotik nggak ada yang pencegahan semuanya ya. Dipakai kalau diperlukan. Mau nanya lagi? Mau satu lagi sebenarnya. Ini seperti biasa. Sesi mitos atau fakta? Oh boleh 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 boleh. Ini kayaknya mesti tambahin sisi khusus nih. Kayaknya terakhir tuh ya. Banyak orang yang bilang bahwa katanya kalau kita sering minum minuman berenergi itu bisa bikin orang kena stroke. Biasanya kalau begadang tuh dok. Kan begadang suka sambil minum minuman berenergi. Nah ini karena begadangnya atau karena minuman berenerginya. Apa memang dua-duanya atau gimana? Dua-duanya. Oke. Kalau bisa lagi tiga-tiganya. Sama yang apa tuh? Minuman berenergi biasanya mengandung kafein atau apa. Konsumsi kafein tinggi. Satu. Oh sambil ngopi udah gitu terselingnya sama minuman berenergi. Terus ujungnya begadang. Terus biasanya kalau minum itu nggak minum yang lain. Dehidrasi. Nggak lupa makan. Orang udah itu udah kenyang kan. Apa ya agak sedikit starving ya. Itu juga ganggu. Oke. Jadi bukan cuma kurang tidurnya atau minumannya. Cuma lihat kebiasaan. Tapi barengan semuanya. Ngapain aja itu ya. Pemirsa hari ini kita belajar ceritanya bahwa yang namanya stroke itu bukan miliknya lansia. Jadi yang namanya stroke itu punya bisa semua pada dasarnya. Yang pertama adalah pola hidup sehat. Itu udah biasa ya. Yang mager-mager udah deh jauh-jauh dari mager. Oke. Nempel-nempel sama dokter Nika. Oh agak lah gitu. Ayo. Tapi ternyata juga ada yang bawaan dari lahir. Iya. Yang kita bisa tahunya kalau kita periksa. Jadi kalau misalnya di atas umur 25 tahun. Ya bolehlah sekali-sekali periksa untuk tahu keadaan kita sendiri gitu ya. Jangan kagetan lah ya dok gitu ya. Betul. Dan sepertinya sudah ada nih yang pengen ngasih pantun. Raja Marja Pantun. Iya Raja Marja Pantun ya. Udah dengerin kan udah dimakan. Udah pakan kan. Udah apa sih. Bagus. Ini kan Uti suruh dengerin. Oh iya kan nanya tadi barusan. Masa nggak di dengerin. Ya itu ntar lupa lagi. Lupa lupa lupa. Lupa lupa lupa. Lupa lupa lupa. Lupa lupa lupa. Jangan dong. Jalan-jalan ke kota Demak. Jauh. Saat sekalian nonton konser. Mahalini. Asif. Hindari rokok dan makanan berlemak. Untuk cegah struk datang sejak jini. Itu masalah yang bagus banget. Cuma kenapa sih. Jauh-jauh mahal. Gini lah apa yang gampang-gampang. Mahalini. 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 Ntar saya lupa. Oh iya. Mahalini. Masa lupa juga ya. Jalan-jalan ke Pak Ku Aji. Pak Ku Aji di Mahneh. Ya gue kayak yang tahu. Oke. Pulang ya mampir ke rumah si Edo. Edo sampai. Hindarilah makan makanan cepat saji. Iya, apalagi di ATM. Kurang seldo. Aduh, kalau dia ujungnya pasti aja ada yang banyak. Sayangnya hari ini kita masih kurang dapat siraman rohani dari dokter, Pak. Kenapa? Karena biasanya itu ada tambahan, misalkan kayak tadi itu beet sama semangka. Ah, itu cakep tuh. Buat milenial, kalau nongkrong di cafe, pilihnya teh atau coklat atau kopi nggak pakai gula. Itu aja, teh hijau. Teh hijau membantu menurunkan tekanan darah. Teh hijau, coklat, atau kemudian tambahannya adalah kopi tanpa gula. Nggak enak jadinya dong ya. Oke, hati-hati pemimpin saya ya. Pokoknya hati-hati dengan stroke ini yang bisa kena kepada semuanya di umur berapapun juga. Iya. Kalau sampai telat tadi, nggak dapat semuanya, bisa lihat lagi di Youtubenya TVRI Nasional. Iya, jadi jangan lupa bisa cekan terus ya. Jangan lupa dokter dari selesai sampai hari Jumat, 9.30 sampai selesai. Hanya di TVRI pastinya. Iya, tetapi halo dokter, karena sehat itu. Asik! Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax